Intro Keberagaman jenis aliran paper cutting yang berkembang di dunia saat ini membuat masing-masing seniman kertas memperkuat ciri khas yang membedakan karya seni yang dibuatnya. Salah satunya seniman kertas bernama Dewi Kocu. Ia mencoba mempopulerkan seni kateristik pertama di Indonesia dengan memadukan cutter dan kateristik. Berawal karena ketidaksengajaan melihat majalah fashion yang memuat artikel paper cutting sederhana, Dewi mulai berpikir untuk mencoba membuat karya pertamanya. Jadi dari sana saya coba cari gambar dari internet lalu saya coba bikin dulu tes nih karya paper cutting yang pertama. Pertama awalnya saya pakai gunting karena setahu saya paper cutting ini aslinya itu dari negeri Tiongkok di abad ke-6. Lalu mereka pakai gunting besar dipotong-potong di kertas warna merah. Karena berbekal dari pengetahuan itu saya coba awal-awal pertama pakai gunting kecil dulu ya. Pakai gunting kecil lalu saya ambil kertas bekas yang ada di kantor, coba print dari kertas bekas itu dipotong-potong setengah jam jadi. Tapi kemudian ada bagian-bagian yang tidak terjangkau sama gunting lalu kalau misalnya saya pikir untuk diselesaikan pakai gunting pasti hasilnya saya jelek nih. Jadi coba deh ambil kertas yang ada di depan meja kebetulan lalu coba selesaikan dengan kertas, eh selesai dan hasilnya bagus. Setelah itu saya pikir kalau misalnya pakai kertas aja bisa selesai dengan mudah, ngapain pakai gunting? Saya langsung tes karya kedua. Karya kedua sebenarnya pakai kertas, eh pakai kertas hasilnya jauh lebih cepat dan lebih bagus juga hasilnya. Kalau karena itu sejak karya kedua dan seterusnya semuanya kayak kertas. Pada tahun 2014 Dewi memutuskan untuk full time mengerjakan hobinya untuk dijadikan bisnis yang menguntungkan. Tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan bisnis kateristik ini pasti ada lingkaliku yang dihadapkan Dewi sebagai seorang seniman sekaligus pebisnis. Lalu ada nggak ya kendala Dewi saat merintis usaha kateristik ini? Awalnya karena semuanya dikerjakan sendiri sampai sekitar 300-400 karya-karya pertama itu semuanya saya kerjakan sendiri. Mulai dari pemotongan, mulai dari pemasangan lingkai, mulai dari pengiriman langsung ke pelayan satu persatu itu semuanya yang saya yang lakukan sendiri. Tapi akhirnya ini dengan perkembangan teknologi juga ya karena dibantu dengan ojek online. Lalu akhirnya paper cutting mulai dikenal sana-sini karena saya mulai banyak memberikan pelatihan khusus melalui workshop di berbagai kota, di berbagai tempat juga. Di sana akhirnya saya menemukan ini nggak harus dikerjakan sendiri kok ternyata. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada lalu juga teman-teman yang mulai belajar paper cutting yang memang punya skill yang bagus untuk memotong dengan hasil yang sempurna juga. Saya bisa kasih kesempatan mereka untuk seputan berkarya di kateristik. Jadi akhirnya dari beberapa murid-murid yang saya merasakan mereka punya talenta khusus dan bakat yang lebih spesial daripada yang lain, akhirnya saya rekrut mereka untuk menjadi kateristik di kateristik. Jadi dari sana sudah mulai banyak terbantu, jadi ada mampu saya ngotong, ada mampu saya untuk hantriin barang satu-satu klien. Jadi pelan-pelan dari sana masalah satu-satu terponisi. Dalam menghasilkan karya yang bagus, Dewi mencoba mencari style sendiri supaya bisa dinikmati konsumen. Dan pada akhirnya ia memilih kateristik sketsa wajah sebagai spesialisasinya. Hal ini karena lebih personal, spesial dan susah didapati mana-mana. Berbeda dengan karya yang lain, setiap pemesanan sahabat saliha akan diberi sertifikat. Lalu sertifikat seperti apa ya yang akan diterima konsumen? Setiap karya kateristik itu akan mendapatkan sertifikat untuk kateristik yang dibuat handmade oleh tangan. Karena itu membutuhkan kalau karya ini dibuat handmade dan dibuat oleh kateristik. Karena sekarang ini banyak, akhirnya dengan perkembangannya paper cutting dan kateristik juga, akhirnya banyak pihak-pihak yang menggunakan fotonya kateristik dan diakui sebagai karyanya mereka. Oleh karena ini, ini sebagai salah satu langkah dari kateristik untuk melindungi konsumen, supaya mereka bisa yakin kalau misalnya karya yang mereka beli dari kateristik adalah karya yang menang dari kateristik. Oleh karena itu, setiap karya akan ada nomor seri dan akan nanti diberikan sertifikat juga dengan nomor seri yang sama. Bahan dan alat paper cutting yang Dewi gunakan sangat sederhana sahabat saliha. Hanya menggunakan fancy kertas yang memiliki beragam warna atau kartun buffalo berukuran sekitar 180-200 gram yang didapat secara lokal. Dan untuk katernya sendiri pun hanya kater biasa, bukan kater khusus. Dan pengaplikasiannya pun beragam loh sahabat saliha. Selain kertas, Dewi mengaplikasikan paper cutting ini ke media lain. Beberapa tahun lalu, Dewi bekerja sama dengan fashion aksesoris dengan menggabungkan paper cutting ke dalam liantin kalung. Kemudian, Dewi mencoba berkolaborasi juga dengan pemilik restoran Jepang. Ia mencoba mengaplikasikan nori pada sushi dengan ukuran paper cutting yang lucu dan juga unik. Dan dia memberi nama Norigami. Unik-unik ya karya seni kateristik Dewi ini. Sahabat saliha juga bisa loh belajar menjadi seniman kertas seperti Dewi. Untuk informasi selanjutnya, bisa lihat di Instagramnya at kateristik. Untuk memulainya, sahabat saliha harus tekun dan fokus seperti yang disampaikan Dewi berikut ini ya. Untuk sahabat saliha, saya memulai paper cutting dan kateristik ini awalnya dari hobi. Jadi, untuk teman-teman yang punya hobi khusus itu kalau misalnya dikembangin itu pasti akan bisa jadi sesuatu yang besar juga. Kalau ditekunin dengan serius. Kalau misalnya kita kerjainya dengan ketekunan dan keseriusan, akhirnya orderan pasti akan datang terus. Dan akhirnya kita nggak bisa anggap ini sebalah mata lagi hanya sebagai hobi. Ini pasti bisa jadi sesuatu yang serius. Dan akhirnya kita benar-benar harus fokus di sini untuk mengembangkan ini untuk jadinya lebih besar lagi. Untuk menghasilkan sebuah karya yang nilainya tinggi itu nggak harus dari bahan yang mahal juga. Kayak misalnya di melalui kateristik ini sih, modalnya benar-benar cuma kertas dan kater. Tapi di sana kita gabungkan kreativitas, ketekunan, dan kesabaran. Akhirnya selembar kertas yang harganya seribu itu ketika dijual, akhirnya nggak seribu lagi. Tapi di sana miliknya jadi jutaan rupiah. Jadi, ini lebih simple, chic, and casual. Di mana bisa dipakai daily, dipakai sehari-hari. Dari pemilihan bahannya pun kita pilih bahan yang comfy, yang nyaman untuk dipakai.